Intro Puluhan warga sekitar bantaran sungai Bengawan Solo turut desa Menilo kecamatan Soko tampak berbondong di tepian Bengawan. Rupanya banyak dari mereka berkumpul untuk melihat langsung proses pencarian warga setempat yang diduka hanyut dan tenggelam di sungai terpanjang di Pulau Jawa itu. Jeffrey, salah satu tetangga korban, mengatakan, Nenek berusia 70 tahun atas nama siah warga RT2 RW1 setiap pagi pergi ke sungai Bengawan untuk buang haja. Kejadian yang diperkirakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tak disangka oleh semua orang. Termasuk juga tetangga korban buka irum 55 tahun yang melihat pertama kali sepasang sendal korban di tepi Bengawan. Menyadari Mbak Siah tak ada di lokasi tempat biasa ia buang air, yakni berdekatan dengan tower pantau banjir Soko, tetangga pun melapor kejadian itu ke pihak desa. Dari koordinasi pihak desa, pihak pemerintah kecamatan Soko melalui kasih trantip, juga anggota TNI dari Koramil Soko dan polisi dari Polsek Soko bergegas menuju lokasi. Tim dari BBBD Tupan Posko Rengel yang menerima informasi itu juga datang ke lokasi guna melakukan pendataan sementara. Didi, anggota BBBD Tupan Posko Rengel menjelaskan, pihaknya masih koordinasi dengan pimpinan serta pihak terkait untuk penanganan lanjutan. Warga dan pengguna jalan pun ikut nimbrung di lokasi dekat pengawan tempat nenek 70 tahun diduga terpleset dan hanyut. Belum ditemukan tanda titik terang, kecuali dua buah sandal jepit beda warna yang tertinggal di bantaran pengawan. Dari Tupan, tim liputan Blok Tupan TV mengaparkan. Terima kasih telah menonton!